Hai semua, di video kali ini saya mau berbagi resep ide jualan lagi nih teman-teman Cuma dititip di kantin sekolah aja, dijamin bocil bakal ketagihan Cemelin ini lembut dan lumer banget Tapa tunggu berlama-lama? Yuk langsung aja kita ke cara pembuatan Bahan pertama kita siapkan pisang kepok, kita pakai cuma 15 buah aja Gunakan pisang kepok yang kualitasnya bagus ya teman-teman Jadi nanti cemelin kita rasanya juga enak Kemudian kita potekin seperti ini Setelah kita potekin seperti ini, langsung aja kita masukkan ke dalam kukusannya teman-teman Karena nanti pisangnya mau kita kukus dulu Kita kukus pisangnya selama 20 menit Nah ini setelah 20 menit, pisangnya udah matang dan berubah warna Selagi masih panas, pisangnya kita kupas dan kita haluskan seperti ini ya teman-teman Oh iya, bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini Yuk bisa di subscribe dulu supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video kita berikutnya Bagi yang udah subscribe, terima kasih banyak Nah ini udah cukup halus ya teman-teman Karena aku masih mau ada tekstur pisangnya jadi tidak susah terlalu halus Kemudian tambahkan 8 sendok makan gula pasir Nah inilah fungsinya Kenapa kita menghaluskannya di saat masih panas Supaya gula pasirnya lebih mudah larut Dan jangan lupa tambahkan sedikit garam supaya rasanya lebih gurih Kemudian kita aduk rata Setelah itu kita tambahkan 10 sendok makan terigu Tambahkan juga 2 sendok makan tepung maizena Kemudian kita aduk rata ya teman-teman Setelah tercampur rata Kita siapkan bahan selanjutnya yaitu potongan coklat batang seperti ini Kemudian ambil 1 sendok makan adonan bola pisangnya seperti ini Kemudian kita pipihkan seperti di video ya teman-teman Kemudian masukkan 1 batang coklat yang sudah kita potong Kemudian tutup seperti ini dan kita bulatkan Nah kira-kira hasilnya seperti ini Kemudian lakukan sampai selesai Terima kasih telah menonton Nah ini kira-kira hasilnya setelah dibulatkan ya teman-teman Kemudian kita siapkan larutan tepung dan tepung panir Ambil 1 bola pisang Kemudian baluri dengan tepung basah dan baluri lagi dengan tepung panir Nah kira-kira hasilnya seperti ini ya teman-teman Satu adonan ini bisa menghasilkan 35 buah bola-bola pisang Disimpan dulu di dalam kulkas baru kita goreng Nah setelah disimpan di dalam kulkas Langsung aja kita goreng ya teman-teman Kita goreng sampai crispy Nah jangan lupa dibelak-balik supaya matangnya merata Setelah golden brown seperti ini Kita angkat dan tiriskan minyaknya Akhir-kira hasil seperti ini Bola-bola pisang ini juga bisa kita simpan dulu di dalam freezer ya teman-teman Sebagai frozen food Ini bisa tahan satu bulan Asalkan teman-teman simpannya di freezer Nah ini dia hasilnya Bola-bola pisangnya sudah selesai kita goreng Masya Allah hasilnya lembut dan lumer banget Dijamin bocil ini ketagihan dan bisa bolak-balik untuk beli ini Teman-teman bisa jual dengan harga 2000an atau sesuaikan aja dengan modal masing-masing Sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum